Pemirsa ratusan jemaah calon haji gelombang pertama asal Indonesia telah tiba di Mekah dari Madinah. Pada jemaah tersebut memanfaatkan waktu di Mekah untuk umroh sebelum melaksanakan rangkaian ibadah haji. Jemaah asal pati ini tidak kuasa menahan haru saat melihat kabah untuk pertama kalinya. Rasa letih lima jam perjalanan dari Madinah terbayarkan saat bisa masuk ke dalam Masjidil Haram dan melihat Baitul. Wartini merupakan bagian dari jemaah gelombang pertama yang tiba di Mekah setelah selama delapan hari berada di kota Madinah. Usai melaksanakan tawah sebanyak tujuh putaran jemaah diperkenankan sholat sunnah di kawasan Ka'bah. Sejak kemarin telah delapan kota diberangkatkan dari Madinah ke Mekah. Secara keseluruhan itu gelombang pertama kita akan memberangkatkan 46 ribu gelombang pertama. Kedatangan jemaah Indonesia di Mekah menjadi yang pertama kalinya setelah dua tahun vakum dalam penyelenggaraan haji akibat pandemi COVID-19. Dari Mekah Arab Saudi, Ahmad Sudraji, INews melaporkan.